Ya terima kasih sesafaat atas pendahuluan yang luar biasa Atas waktunya juga, atas kesempatannya juga Baik teman-teman sekalian, cekarkan insis yang sekarang bergabung Pada majelis ilmu yang lebih bahagia ini Sepertinya saya tidak perlu berpanjang-panjang ya Tetapi mungkin ada satu atau dua tiga alasan Mengapa topik tentang Imam Al-Ghuzali juga tentang kebenaran itu Menjadi penting akhir-akhirnya Betul memang saya tidak disuruh atau tidak by request Diminta untuk membahas Imam Al-Ghuzali secara spesifik Tetapi akhir-akhir ini membaca karya-karya beliau itu Seperti menemukan puzzle-puzzle yang itu Sangat berguna untuk problem-problem kita hari-hari ini Kita, teman-teman sekalian yang ikut halokoh kitabnya Alik Disofil Itikot itu sangat relevan juga beberapa hal Untuk melihat masa-masa saat ini Lalu disusul ya dengan insaf oleh Pak Khalid Dengan ikhya ulumudin Tentang problem keilmuan itu juga Hari-hari ini menjadi problem kita semua Kemarin dengan usaha syafat itu juga Tentang kerajaan hati juga Ini jadi problem kita semua di tengah-tengah Persoalan corona sekarang ini juga ya Dimana persoalan keibadahan, kezkiat, nafas Lalu beberapa hal yang menyebut pada hati Itu menjadi penting juga Karena apa gunanya harta melimpah dan seterusnya Kalau ternyata hati dan pikiran kita tidak bersih Itu menjadi sesuatu yang perlu kita bicarakan secara serius juga Nah selain daripada diskusi hati, ilmu, juga beberapa hal di dalam akidah Nah Imam Gozali juga menulis beberapa buku Ini sebetulnya Mishkatul Anwar ini Bukunya tidak tebal Sebetulnya cuma sekitar 40 halaman Teman-teman kalau familiar dengan Dengan apa namanya Ada terjemahan bahasa Inggrisnya yang cukup otoritatif juga Itu cuma 80 halaman dengan Dengan terjemahan bahasa Inggris dan bahasa Arabnya Jadi secara langsung nanti kita share lah Kalau ada kesempatan gitu Itu sebenarnya tipis saja Tetapi kalau kita baca secara rulut dan secara Apa ya tartil gitu Mungkin apa namanya Secara berulang-ulang gitu Kita akan menemukan sebuah oase ya Oase di tengah burun gitu Ya kira-kira kita bisa digunakan Apa namanya buku itu Atau di dalam Mishkatul Anwar Ternyata ada poin-poin penting Yang itu bisa melantarkan kita kepada Identifikasi sebuah kebenaran Mungkin beberapa orang Atau beberapa ulama Atau beberapa cendigawan Akan mengatakan dengan yakin ya Bahwa Mishkatul Anwar itu Adalah salah satu maha karya Imam Al-Ghazali Yang kita mulai dari sebuah problem ya Kita mulai dari sebuah problem yang Saya pikir ini problem klasik Dimana setiap orang dari kita Sepertinya juga sudah tahu dan sudah mengerti Tetapi selalu berulang-ulang gitu Tetapi problem ini selalu berulang-ulang Berulang-ulang dan kita tidak sadar Keberulangan itu terus menghantui kita Dalam setiap hari-hari kita gitu Nah problem ini Kalau kita merujuk misalnya Kepada tadi ya Kajian kita terhadap Mishkatul Anwarnya Iyoma Al-Ghazali Kita akan mengkooptasi itu Atau Menginventarisasi itu Pada tiga problem besar Tiga problem kita hari-hari ini Pertama Kita itu seringkali Membatasi realitas Dan Ini Jangan dilihat secara teoritis gitu ya Bahwa realitas itu Dalam arti ya Apa konsep dan seterusnya gitu Tetapi sebetulnya Itu sudah masuk kepada Apa ya Apa yang kita lakukan pada hari-hari kita gitu Yang paling terdekat Yang paling dekat itu Bagaimana kita melihat virus corona itu juga Itu beberapa orang Ada yang membatasi Bahwa realitas itu hanya sebatas Pada hal-hal yang sifatnya itu fisika Pada akhirnya Mereka tidak mempercayai agama sebagai solusi Dan Mereka hanya terpaku kepada sains Atau saitisme Dan di perdebatan ini banyak sekali Belakang Dan ini muncul di kanal-kanal media sosial ya Misalnya saja perdebatan antara Budi F. Hardiman dengan A.S. Laksana Atau dengan Uli Lapsor Abdallah Atau perdebatan Pak Bambang Sugiyarto ya Dengan beberapa Apa namanya Beberapa penulis atau kolumnis yang lain Gunawan Muhammad Dan seterusnya Haidar Bagir juga Termasuk yang menulis Ustadz Syamsuddin Arif Juga termasuk Ikut yang menkritiki itu Bahwa Ternyata pandangan kita terhadap Wabah Terhadap penyakit Terhadap virus Itu juga Mulai Sedikit banyak Bergeser kepada Ternyata memang Hal-hal fisika itu Tidak bisa menyelesaikan problem umat Jadi banyak hal Yang ternyata Semakin hari Semakin kita sadari Bahwa kita itu Sejatinan telah Membatasi realitas Jadi realitas Yang ada di alam ini Tidak kita Lihat pada Sebuah Apa yang Kotak atau Bulatan yang utuh Jadi kayak Mungkin separoh Atau diameternya itu Tidak 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 Dilihat secara utuh Nah yang kedua Problem klasik juga Yang mungkin dari dulu Sampai sekarang Belum Belum terselesaikan Mungkin memang Tidak mungkin bisa Terselesaikan ya Tapi paling tidak Selalu ada problem itu adalah Penggunaan sumber ilmu Yang juga tidak utuh Jadi selain Pandangan kita terhadap Realitas yang tidak utuh Yang separoh-separoh Kita juga melihat Atau menggunakan sumber ilmu Itu juga tidak utuh Nah ini perdebatan Tentang artesian Tentang manual Dan seterusnya Itu teman-teman juga bisa Akses di Di mana-mana ya Bahwa Orang-orang Barat itu Atau beberapa teman-teman kita Itu hanya berfokus kepada Apa namanya Hal-hal atau sumber-sumber Yang bersumber kepada Indrawi dan rasio Nah ini kan Banyak sekali Seperti konsekuensi logis Konsekuensi logisnya Misalnya Tadi ya Yang membatasi realitas itu Kita membatasi Pada perkara-perkara Yang metafisik Asalnya Misalnya saja Kayak Pernah ya Beberapa tahun yang lalu Itu Terelie Itu Mengkritik Apa kebijakan pemerintah Yang ingin memberikan Pajak kepada penulis Dengan alasan Bahwa penulis itu Mereka Apa namanya Punya Punya Gimana ya Pokoknya mereka harus Diberi pajak Nah itu kan Apa namanya Pemerintah dalam hal ini Mereka tidak melihat Bahwa penulis itu Dalam hal tertentu Dia kan tidak terlihat Dia itu riset Dia membaca Dia itu Apa namanya Mungkin langsung Survei ke lapangan Dan itu kan Membutuhkan modal Yang begitu besar Nah itu tidak dipandang Sebagai sebuah fakta Makanya realitas Menjadi terbatas sekali Pandangannya Nah sumber ilmu Juga sama Sumber ilmu itu Hanya terbatas Kepada Akal dan rasio Begitu Jadi Apa-apa yang akal Apa-apa yang tidak Rasional Dan apa-apa yang Tidak idrawi Tidak disebut Sebagai ilmu Pengetahuan Atau tidak Sientifik Dalam bahasa Sainsnya Nah Ujung-ujungnya Dari dua hal ini Akhirnya kita menolak Pada kebenaran yang Absolut Nah akhirnya Ya kita bisa Lihatlah Dampak dari itu Semua ya Atau dampak dari Bagaimana kita melihat Realitas Bagaimana kita melihat Dan menggunakan sumber ilmu Dan menggunakan sumber ilmu Itu akhirnya kita Saling tumpang Tindih Dan tidak benar Dalam memproses Kebenaran Jadi Misalnya Broadcast-broadcast WA Yang Broadcast-broadcast Yang tidak benar Di dalam Di WA Itu secara Tanpa nalar Yang betul Yang utuh Langsung Dibenarkan Itu kan berarti Dia pertama Tidak menelakah Broadcast itu Dalam bentuk Realitas yang utuh Karena banyak sekali Harusnya muatan-muatan Yang harusnya Dianalisa Begitu Terus Selain itu Dia juga Dalam satu Dalam satu Waktu Atau dalam yang bersamaan Itu dia juga Tidak menggunakan Potensi sumber ilmu Pengetahuannya Untuk Menalahah realitas Tersebut Secara komplet Akhirnya Kebenaran tidak bisa Diidentifikasi Atau kebenaran Tidak bisa kita dapat Atau tidak bisa kita rai Nah problem Basiknya selalu ini Jadi Kenapa Hoax Atau berita-berita Yang tidak benar Itu Begitu menjamur Dan begitu Masif Tersebar Begitu cepat Di tengah-tengah kita Karena Simple Secara sederhana Kita tidak Menggunakan realitas Dengan benar Atau kita mematasi realitas Kita juga tidak menggunakan Sumber ilmu Itu secara Untuk Itu secara sederhana Premisnya Nah kita mulai Dari beberapa Awalan Di dalam Bukunya Imam Al-Ghazadi Di dalam Mishkatul Anwar Nah Imam Al-Ghazadi Dalam hal ini Membagi Apa namanya Cahaya Karena Mishkat ini adalah Cahaya Jadi Sebetulnya Mishkatul Anwar Itu adalah Refleksi Atau bisa disebut Tafsir Imam Al-Ghazadi Terhadap Surat An-Nur Ayat 35 Teman-teman bisa Cek Atau bisa langsung Menuju ke Al-Quran Surat An-Nur Ayat 35 Itu Allah Menur Sama Wati Wal Art Dan seterusnya Nah itu Bisa dibaca Dan sering sekali Dibaca juga oleh Imam-imam kita Di masjid-masjid Di surau-surau Nah itu sebetulnya Ada refleksi tentang itu Atau cahaya Di atas cahaya Jadi sebetulnya Cahaya itu Bagaimana Dan ternyata Nanti Nanti kita lihat lah Bagaimana Imam Al-Ghazadi Merefleksi Ayat tersebut Ayat tentang cahaya itu Itu ternyata Bisa kita gunakan Untuk sekurang-kurangnya Mengidentifikasi Atau Membuat kita Berpikir secara jernih Untuk sampai Kepada Kebenaran Nah itu 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 salah satu Ininya ya Nah dari cahaya itu Atau tafsiran Atau refleksi Imam Al-Ghazadi Terhadap Surat An-Nur Itu Imam Al-Ghazadi Membagi orang Kepada Tiga golongan Golongan menjadi Tiga golongan pertama Adalah golongan yang awam Khoas dan Khoasul Khoas Nah teman-teman sekalian Ini disclaimer ya Pasti Beberapa dari kalian Atau teman-teman sekalian Itu sudah tidak Asing ya Bagaimana Imam Al-Ghazadi Selalu Memberikan sebuah Semacam sistem Sistematika Atau Semacam Pembagian Atau Hirarki Marotin Kalau di dalam Bahasa Arab Yaitu Awam Khoas dan Khoasul Khoas Di dalam Menjelaskan tentang Puasa Misalnya Imam Al-Ghazadi Dia juga menggunakan Term itu kan Jadi ada Puasanya awam Puasanya Khoas Ada puasanya Khoasul Khoas Nah begitu juga Soal cahaya ini Imam Al-Ghazadi Membagi kepada Dua golongan Bagaimana Golongan ini Melihat kepada Cahaya Yang pertama itu Adalah golongan Awam Yang kedua itu Adalah golongan Khoas Yang ketiga itu Adalah golongan Khoasul Khoas Dalam penjelasan Bukunya Selanjutnya Beliau terlebih Dahulu menjelaskan Apa Atau golongan Seperti apa Yang masuk ke dalam Kategori Khoasul Khoas Atau khususnya Khususus ya Khusus dari yang khusus Ini Kalau Kalau Tiket pesawat Itu mungkin Mungkin bisnis Kelas gitu Kira-kira Mereka duduk Di tempat Yang Yang apa ya Yang Betul-betul eksklusif Yang Yang nyaman Yang Yang mangkuknya itu Paling tinggi Daripada tempat-tempat yang lain Sedangkan awam Ini mungkin ekonomi lah Yang Orang-orangnya itu Kadang-kadang Cuma mengejar Tiket-tiket promo Itu Secara analogi Mungkin bisa Dianaloyikan Seperti itu Jadi bagi Imam Al-Ghuzali Golongan Khususus dari yang khusus Itu adalah Pada hakikatnya Adalah golongan Yang Mengatakan Atau Berpendapat Atau Berkeyakinan Bahwa cahaya Di atas cahaya tersebut Itu adalah Allah SWT Jadi hakikat dari cahaya Yang sebenarnya itu Adalah cahaya Allah SWT Sedangkan Sedangkan dalam Kacamata awam Menurut Merujuk kepada Sesuatu Yang tampak Jadi Orang-orang awam ini Dia Apa ya Membatasi Sesuatu Atau realitas itu Sebagai cahaya Dimana cahaya itu Yang dimaksud Sebagai cahaya itu Adalah hal-hal Yang sifatnya itu Idrawi Yang tampak Dan yang tampak itu Katanya Imam Al-Ghuzali Dia disebut sebagai Sesuatu yang nisbi belaka Sebab Segala sesuatu Yang tampak itu Ada kalanya Terlihat Yang justru ketika Dia tersembuhi Maksudnya begini Beberapa hal Beberapa hal itu Yang tampak itu Justru hadir Karena dia itu Terlebih dahulu Dihadirkan oleh Sesuatu yang Yang nisbi dulu Atau yang Metafisika dulu Moin maaf ya Jadi Sesuatu yang tampak itu Tidak ada Dengan sendirinya Misalnya saja Nanti ada juga Contoh yang lain Dan diulang juga Sama Imam Al-Ghuzali Contohnya Ketika kita Misalnya melihat Melihat benda Misalnya kita melihat Sebuah gelas Atau kita melihat Sebuah mobil Nah disitu kan Ada banyak faktor Bagaimana kita Bisa sampai Kepada Penglihatan Tentang mobil itu Disitu ada bendanya Kedua Ada mata yang melihat Dan yang ketiga itu Ada cahaya disitu Nah secara visi Itu kan Yang ada disitu Cuma Apa namanya Mobilnya Dan mata kita Tapi Sebetulnya Yang punya peran penting Disitu Bukan mobil dan matanya Tetapi Yang penting itu Adalah cahaya Yang menyinari mobil itu Karena tanpa ada Cahaya yang menyinari mobil itu Secanggih apapun Mata kita Atau sebesar Apapun mobil itu Itu tidak akan bisa terlihat Nah itulah maksud Dimana Sesuatu yang tampak itu Justru Seringkali Dia itu bisa dilihat Ketika kita Mampu terlebih dahulu Sampai kepada sesuatu Yang tersembunyi Nah lalu Apa yang terlihat itu Berbanding lurus Dengan kemampuan kita Untuk mencerap Di kalangan awam Daya cerak yang paling kuat Itu adalah Panca Indra Dan ya ini Sudah bisa ditebak ya Bahwa beberapa teman-teman Atau beberapa orang-orang itu Hanya berfokus kepada Sesuatu yang indrawim Sesuatu yang bisa Dilihat oleh Panca Indra Dan itu Selemah-lemahnya Cahaya Istilahnya begitu Jadi ada sesuatu Ada sesuatu realitas Kita lihat Langsung kesimpulan Itu berarti Dia masih Sampai pada tahap awam Itu kalau kita lihat Lalu Yang kedua Itu adalah Yang Khawas Yang khawas itu Kurang lebih Tidak begitu berbeda Dengan yang khawas Hanya Kira-kira Kira-kira Pertengahan Daripada itu Nah Penglihatan ini Terhadap Indra Itu kira-kira Dibagi menjadi tiga Yang pertama Itu adalah Yang tidak tampak Dengan sendirinya Artinya Dia membutuhkan Cahaya Untuk mewujud Seperti benda-benda gelap Yang kedua Yang tampak Dengan sendirinya Tetapi tidak mampu Menampakkan sesuatu lain Seperti benda-benda yang bersinar Bintang-bintang Lalu yang ketiga Yang tampak Dengan sendirinya Dan menampakkan Benda-benda lainnya Ini seperti matahari Perita api Nyala Jadi Penglihatan Indra Wujita Itu dia Mengapa disebut Sebagai awam Karena dia hanya terbatas Kepada tiga hal ini Pertama Dia tidak mampu Sampai kepada Pengetahuan tentang cahaya Ketika benda-benda itu Adalah benda-benda yang gelap Dan tidak Tersinari oleh cahaya Kedua Dia hanya bisa Masuk kepada Atau bisa melihat Kepada sesuatu Atau benda-benda yang bersinar Bintang Misalnya bintang-bintang Lalu yang ketiga Yang tampak dengan sendirinya Benda-benda Dimana benda-benda itu Selain dia bisa tampak dengan sendirinya Tapi dia juga bisa Menampakkan benda lain Seperti contohnya Adalah matahari Dan seterusnya Nah itu ya Maka dalam kacamata awam Cahaya adalah Sebutan dari sesuatu Yang tampak dengan sendirinya Maupun yang membuat Tampak benda lain Nah ini secara terminologi Menurut Imam Malamuzeri Cahaya itu adalah Sesuatu Atau sebutan Atau Sesuatu Yang sesuatu itu Tampak dengan sendirinya Maupun yang membuat Tampak benda lain Itu adalah cahaya Itu dari Dari tiga gulungan ini Maka ini sebagaimana Yang sudah saya berikan contoh tadi Jadi di situ Jadi bagaimana kita Sampai pada kebenaran Itu harus ada Minimal Itu tiga hal ini Yang pertama Dia ada cahaya Yang kedua itu benda Yang ketiga itu adalah Mata yang melihat Cahaya betapapun Meliki kedudukan penting Dalam mengungkapkan realitas Tampak dan menampak Maka tetapi Ia masih membutuhkan Mata untuk melihatnya Orang yang buta Tidak akan mampu melihat Jika yang menjadi ukuran Satu-satunya Hanyalah cahaya Tetapi Pertanyaan berikutnya Bagaimana Orang-orang yang tidak Memiliki indrawi Atau memiliki mata Itu bisa Bisa sampai kepada Kebenaran Nah Makanya itu Nanti kebenaran itu Dia juga bisa masuk Kepada hal-hal Yang sifatnya itu Mata batin Nah Dan mata batin itu Kedudukannya Dalam harga tertentu Itu lebih tinggi Daripada mata-mata Atau mata Atau indra sohid Kurang lebih seperti itu Nah Selain daripada itu ya Tadi Kita sudah Memperlihatkan ya Atau Kita sudah sampai Pada kesimpulan Bahwa ternyata Indrawi itu Adalah Penglihatannya Untuk orang-orang awam Atau cahaya Yang paling mereduk Kira-kira begitu Dalam terminologinya Imam Panh Ghozali Mengapa demikian Ini kalau dalam bahasanya Imam Panh Ghozali Di dalam Miskatul Anwar itu Ada beberapa Kelemahan Yang tidak bisa Dikita bantah itu Yang itu dimiliki oleh Mata indrawi Atau Apa namanya Sumber Yang berasal dari Penglihatan Atau indra Pertama Kata Iwan Ghozali Indra itu punya Kelemahan Dimana Kelemahan itu Hanya Terbatas pada Penglihatannya Terbatas hanya Kepada hal-hal yang Sifatnya itu Maujudan Hanya Maujudan disini Jangan dimaknai Sebagai sesuatu Yang Merangkup Merangkap Pada sesuatu Yang metafisik Tetapi Maujudan disini Maksudnya adalah Fisika saja Jadi sesuatu Yang Yang terukur Sesuatu yang Dapat dirabah Dan seterusnya Nah Kak Iwan Ghozali Setelahnya itu Ada penjelasannya Juga Kekurangan Daripada Indrawi ini Ditutup oleh Akal Jadi akal Menutupi Kekurangan Apa yang Menjadi Kekurangan Dari Kerja-kerja Indra Karena Banyak sekali Di dalam akal Misalnya Ini beberapa Contoh Yang sering Disebut-sebut Juga Atau Mungkin teman-teman Tidak hamiliat Ketika kita Melihat gunung Misalnya Gunung Itu kan Dia Sangat rumit Gunung itu Dia kompleks Atau kita Melihat sungai Atau kita Melihat lautan Itu sangat kompleks Lautan itu Disitu ada air Disitu ada ombak Ada udara Yang 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 membuat Ombak itu Bergelombang Disitu ada Apa namanya Koral Ada ikan Disitu ada Ada Banyak Rumit Sekali Begitu juga Gunung Gunung itu Sangat rumit Dia terdiri dari Batu Dia curang Dia Ada tanah Struktur tanah Dan seterusnya Itu sangat rumit Sekali Itu kalau Dijelaskan Mewa Bentuk Indrawi Itu Itu akan Sangat panjang Sekali Dan tidak Akan mampu Sampai kepada Kebenaran yang Sebenarnya Karena dia terbatas Kita tidak bisa Melihat gunung Secara utuh Dengan Mengandalkan Indra semata Hanya Dengan mengandalkan Indra semata Tidak bisa Tidak akan sampai Kepada Kebenaran Akal Disitu Bisa Menyederhanakan Atau bisa juga Memberikan sebuah Konsep yang Sederhana Terhadap Hal-hal yang Saya sebut tadi Misalnya Kita bisa sebut Tumbukan batu-batu Yang begitu rumit Tadi itu menjadi sebuah Satu kata saja Gunung Tadi sebagai laut Tidak sebagai sesuatu Yang betul-betul rumit Padahal kan Seharusnya Kalau kita Misalnya Mengandalkan Indra saja Harusnya kita Tidak bisa Membuat sebuah Kesimpulan Dari berbagai macam Fakta Atau realitas Yang ada tadi Lalu yang kedua Indra tidak mampu Melihat sesuatu Yang terlalu dekat Juga yang terlalu jauh Nah ini juga bagian Dari kekurangan Daripada Indrawi Nah kita tidak bisa Melihat sesuatu Yang jauh sekali Kita membutuhkan Bahkan kita membutuhkan Alat bantuan Bahkan Ketika kita Menggunakan alat bantuan Itu juga masih terbatas Dalam jarak Tertentu Ketika jarak itu Terlewati Yaudah kita Tidak akan bisa Melihat hal itu Sama juga Kita juga tidak bisa Melihat Benda yang terlalu dekat Hal-hal yang Sangat kecil Mikroskopik Itu tidak bisa kita lihat Gitu Nah ini Ini ditutupi Kekurangan ini Ditutupi Selagi-lagi Oleh akal juga Jadi bagi akal Jauh dan dekat Itu tidak ada bedanya Jadi Dia bisa Menyerhanakan Dalam bentuk Konseptual Dalam bentuk Sebuah konsep Sebuah gambaran Bahwa Dia tuh Begini Dia tuh berjarak Begini Nah itu Seperti itu Lalu kekurangan yang ketiga Adalah Indra tidak memiliki Kemampuan untuk Mencerap sesuatu Di balik hijab tertentu Akal dapat bergerak Bebas Bahkan segala rahasia Lain bisa dibikinkan Oleh akal Jadi kata Imam Al-Bozali Indra itu juga Tidak bisa Menebak Atau melihat Sesuatu yang Di hijab Misalnya Kita tidak bisa Melihat teman kita Isi Dari Tas Teman kita Itu kita tidak bisa Secara indraw Itu tidak mungkin Tetapi kita bisa Menebak Kita bisa Mengasumsikannya Atau kita bisa juga Menganalisa Dengan akal kita Apa kira-kira Yang ada di dalam Tas itu Nah bahkan Dengan akal kita Kita bisa sampai Berapa pengetahuan Tentang metafisika Pengetahuan tentang Tentang ketuhanan Gata Imam Al-Bozali Itu di dalam Misalnya Teman-teman bisa Rujuk secara langsung Dan seterusnya Dan seterusnya Nah selain daripada itu Gata Imam Al-Bozali Indra Itu juga Hanya Hanya mampu Mencerap Pada bagian permukaan Pada bagian luar Dari segala sesuatu Tidak sampai pada Bagian terdalam Hanya pada kulit Dan bentuk Tidak sampai pada Hakikatnya Ini kita kayak Misalnya Misalnya kayak manggis Silahkan ada Tepatah Mengatakan Apa namanya Apa namanya Jangan seperti Monyet memakan Manggis ya Kalau tidak salah Atau Apalah dengan 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 Pali bahasa yang lain Saya mohon maaf Kalau tidak benar Jadi Manggis itu kan Kelihatannya Warnanya ungu Di luarnya Tapi apakah Di dalamnya Warnanya ungu Kan tidak Di dalamnya Warnanya putih Ternyata Jadi Indrawi itu Hanya bisa Sampai pada Permukaan-perbukaan Dari sebuah realitas Sama juga Dengan informasi Atau kabar Atau berita Apapun lah Yang ada Atau yang sampai Kepada kita Ketika Itu datang Kepada kita Dan kita Indra Kabar tersebut Itu Itu hanya Sampai pada Pengetahuan Ya level pertama Epistemologi dangkal Dalam bahasa lain Jadi dia Hanya pada Permukaan saja Hanya pada Aspek kulitnya saja Tidak sampai pada Dagingnya Pada hakikatnya Selain daripada Indra itu Indra juga Tidak mampu Melihat sesuatu Yang tidak terbilang Nah ini juga Ini kelemahan Daripada Indra Dia tidak bisa Menghitung pasir Yang di dalam Gegangan Karena terlalu banyak Begitu Juga hal-hal yang lain Tidak mampu Tetapi akal bisa Mampu memikirkan Hal tersebut Sesuatu yang Tidak terbatas Itu bisa dipikirkan Oleh akal Indra Selingkali juga Tertipu Apa yang terlihat Jauh Sesungguhnya dekat Dan apa yang kecil Sejatinya besar Ini Sering galila Disebutkan Dan di Nisikat Beliau juga menyebutkan Contoh ini Selain di dalam Al-Mukid Menyelaskan Tentang Bagaimana Kelemahan Daripada Indrawi kita Misalnya Kita melihat Bulan Bulan itu Ternyata Terlihat Oleh mata kita Itu begitu kecil Tapi ternyata Sebetulnya Dia adalah besar sekali Terus Habis itu Suara Pesawat jet Banyaklah Beberapa hal Yang secara Indrawi itu Terlihat dekat Padahal dia jauh Secara Indrawi dia itu Kecil Padahal dia besar Dan seterusnya Atau kebalikan Selain daripada itu Indra hanya Mampu melihat Sebagian kecil Dari eksistensi Dia tidak mampu Menembus pada perkara Yang makul Atau dijangkau oleh Akal Atau mahsus Dijangkau oleh Perasaan Nah ini juga Salah satu Kelemahan daripada Indra Itu juga Dia tidak bisa Sampai pada Pengetahuan Pada Hal-hal yang sifatnya itu Zauki Atau perasaan Atau kolom Dia tidak bisa Mengindra Perasaan kita Terhadap seseorang Kita juga tidak bisa Mengindra Rasa cinta Rasa sakit Kita tidak Bisa mengindra Rasa kasih sayang Dan seterusnya Nah itu ada Kelemahan dari Mata Dan itu semua Bisa Sebetulnya Ditutupi oleh Kerja Atau Kemampuan Daripada akal Tetapi Betapapun akal Mampu menutupi Kekurangan Dari kerja Indrawi tadi Beberapa halnya Sebagai contoh Mampu memberikan Premis-premis Non kontradiksi Misalnya Akal itu kan Seringkali Bisa Bisa digunakan Untuk membuat Sebuah premis-premis Sederhana ya Misalnya aja Seseorang itu Tidak bisa Berdiri Sekaligus Duduk Nah itu Itu tidak bisa Atau Seseorang itu Tidak bisa Dikatakan Apa Orang itu Pergi Tidak bisa Dikatakan Lama dan Baru dalam Waktu yang bersamaan Itu tidak bisa Itu kontradiksi Non kontradiksi Itu juga Tidak bisa Dikatakan sebagai Sesuatu yang Bohong dan Benar dalam Saat yang sama Itu akal Sampai Tetapi Akal juga Memiliki beberapa Kekurangan Nah sebetulnya Apa yang dijelaskan Imam Gozar ini Juga seringkali Dikutip dan Dijelaskan oleh Beberapa ulama Termasuk Sir Muhammad Naqib Al-Atas itu Di dalam Risalah Kaum Muslimin Atau di dalam Beberapa buku Monografi yang lain Al-Atas itu Juga menjelaskan Bahwa Akal ya Akal di dalam Source of Knowledge Atau dalam Sumber ilmu Pengetahuan Itu harus Diikuti dengan Sehat Di belakang Jadi Dihnulbare Atau Akal Akal yang Sehat Karena Banyak sekali Akal Karena Kecenderungannya Akal itu Mengantarkan kita Kepada Sesuatu Yang Syahwati Sesuatu Yang Terhijab oleh Syahwati Sesuatu Yang mengelirukan Sesuatu Prasangka Dan seterusnya Jadi Akal itu Seringkali Dihinggapi Dari Bebagai Hayalan Dan Wah Prasangka Yang Melirukan Akal Hampir Tidak Bisa Terlepaskan Dari Dua Kelemahan Itu Hampir Tidak Bisa Dibisahkan Akal Hanya Bisa Betul Melihat Realitas Secara Konferensif Tanpa Tanpa Ada Ada Wahan Dan Prasangka Di situ Ketika Dia Mau mati Ketika Dia Mau Dicabut Nyawanya Pak Ketika Dari Ketika Sesuatu Itu Ketika Kita Mau Masuk Pada Pematian Ketika Firaun Sebelum Ditinggelamkan Sebelum Ditinggelamkan Firaun Detik Detik Kematian Itu Sudah Tidak Bisa Digunakan Untuk Berkau Berkau Nah Itulah Ketika Realitas Atau Ketika Akal Dan Segala Macam Perangkatnya Itu Mampu Melihat Mampu Terbebas Dari Yang namanya Prasangka Yang Melirukan Nah Dari Kelemahan Indra Dan Akal Tadi Imam Al-Ghuzari Memberikan Sebuah Alternatif Bukan Alternatif Sebagai Sebuah Pandangan Yang Menurut Saya Cukup Menarik Jadi Ketika Kita Misalnya Terbatas Atau Mentok Kepada Kesimpulan Kita Mentok Kepada Hal-hal Yang Indrawi Dan Hal-hal Yang Rasional Dan Kita Masih Ragu Terhadap Kebenaran Kita Sebetulnya Bisa Bisa Meng Bisa Meminta Bantuan Bisa Dikang Seperti itu Meminta Bantuan Kepada Wahyu Atau Hikmah Hikmah Disini Adalah Para Waryullah Atau Para Bijak Bestari Yang Memperoleh Hikmah Secara Langsung Atau Meminta Pertolongan Atau Bantuan Dari Wahyu Al-Quran Bantuan Nah Jadi Kalau kita Lihat Sebetulnya Sumber Ilmu Di Sini Dalam Kacamatanya Imam Al-Ghuzali Bertumpuk Bokato Bertingat Tingat Pertama Dia Mengakomod Atau Mengakui Bahwa Idra Adalah Salah Satu Sumber Ilmu Yang Patut Kita Benarkan Tetapi Dia punya Kelemahan Dan Kelemahan Itu Bisa Ditutupi Terhijab Oleh Prasangka Wahan Dan Seterusnya Dan Itu Bisa Dibimbing Bisa Di Perbaiki Pandangan Tersebut Dengan Yaitu Al-Quran Dan Asuna Dengan Wahyu Jadi Wahyu Kedudukan Wahyu Dan Al-Quran Bagi Akal Adalah Seperti Cahaya Matahari Bagi Indra Lahir Ya Jadi Wahyu Menyempurnakan Penglihatan Apa namanya Indrawi Juga Akli Kita Kira-kira Begitu Nah Ini Ayat-ayat Al-Quran Yang Beliau Putip Juga Surat An-Nisa Dan Surat Akta Wabun Ini Surat Allah Berfirmat Dalam An-Nisa Ini Allah Berfirman Ya Ayuhanna Suquat Ja'akum Burhan Mirrab Bikum Wa Anzal Nailaikum Nur Mumin Jadi Al-Quran Sendiri Memang Nur Seperti Cahaya Nah Ini Di Dalam Surat At-Takubun A'udhu Bila Saitan Rajin Fa'aminu Billahi War Rasulihi Wan Nur Ladi Anzalna Wallahu Bima Ta'amaluna Maka Berikanlah Kepada Allah Dan Rasulnya Dan Kepada Nur Cahaya Yang Kami Turunkan Nah Cahaya Yang Kami Turunkan Itu Yang Diturunkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Adalah Al-Quran Maka Al-Quran Itu Sebetulnya Salah Satu Bagian Dari Realitas Di Saat Yang Bersamaan Dia Bagian Daripada Sumber Ilmu Jadi Sumber Ilmu Kita Tapi Kita Menjadikan Sebagai Subjek Dan Objek Dalam Suatu Waktu Nah Ini Pada Akhirnya Pada Akhirnya Setelah Ini Ini Sumber Ilmu Jadi Sumber Ilmu Tadi Berbuku Buku Maka Ketika Ketika Berbuku Buku Ada Hirarkinya Disitu Ada Pembagiannya Dan Tingkatan Tingkatannya Maka Oleh Sebab Itu Ketika Misalnya Kita Melihat Sesuatu Di Tengah Jangan Atau Melihat Sesuatu Informasi Membaca Sebuah Informasi Kalau Kita Menggunakan Kacamatanya Dalam Ini Maka Kita Tidak Akan Mudah Sampai Pada Kesimpulan Begitu Jadi Yang Ada Di Lapangan Ketika Kita Melihat Sebuah Fakta Ketika Kita Melihat Sebuah Realitas Itu Kita Akan Kurasi Terlebih Dahulu Atau Kita Akan Inventarisir Dan Kita Analisa Terlebih Dahulu Pertama Secara Idrawi Bagaimana Lalu Secara Akli Bagaimana Lalu Dalam Kacamat Wahyu Di dalam Kacamat Al-Quran Dan Dalil Itu Seperti Apa Nah Setelah Ketiga Hal Ini Digunakan Dan Penggunaannya Ini Sangat Konferensif Begitu Itu Baru Kita Sampai Pada Sebuah Kesimpulan Yang Hakiki Hakul Yakin Bahwa Ini Begini Tetapi Penggunaan Pada Sumber Ilmu Tadi Itu Juga Harus Dibarengi Dengan Apa Namanya Pandangan Kita Yang Terhadap Realitas Terhadap Wujud Nah Dalam Kacamatanya Imam Al-Quran Di dalam Nishkatul Anwar Wujud Atau Alam Kita Sebut Sebagai Alam Seja Itu Dibagi Menjadi Dua Menurut Beliau Itu Jadi Alam Musyahadah Dan Alam Malakud Kata Beliau Dua Macam Indra Dari Mata Lahir Dan Batin Diwakili Diwakili Dengan Alam Malang Ikan Masing-masing Dari Mata Tersebut Adalah Matahari Dan Cahai Artinya Artinya Secara Secara Majazid Baik Alam Syahadah Alam Fisik Maupun Alam Alam Malakud Atau Alam Alam Yang Batin Itu Disebut Sebagai Dua-duanya Adalah Cahaya Dimana Keduanya Itu Adalah Cahaya Nah Matah Lahiri Alam Kasat Mata Dapat Dicerap Oleh Indra Mata Batin Dari Alam Malakud Dan Al-Quran Dan Kitab Allah Jadi Menurut Imam Al-Ghazali Ini Ini Tekstnya Sudah Saya Adang Jadi Katanya Imam Al-Ghazali Mata Lahiri Itu Bisa Kita Sebut Sebagai Mata Kasat Mata Dimana Alam Kasat Mata Dimana Alam Tersebut Memang Secara Kedudukan Itu Bisa Kita Lihat Dengan Mata Telanjang Dengan Mata Lahiri Dan Rasio Kita Nah Tapi Di Alam Malakud Itu Tidak Bisa Alam Malakud Itu Alam Waibah Itu Tidak Bisa Dilihat Dengan Mata Indrawi Kita Dia Hanya Bisa Dilihat Dengan Al-Quran Dan Kitab Kitab Allah Yang Diturunkan Katanya Imam Al-Ghazali Nah Sesiapa Yang Menyangkal Alam Malakud Dan Hanya Bertumpu Bersambung Bersambung Yang Disebut Hewan Yang Dijauhkan Dari Kekhasan Manusia Jadi Orang Orang Ini Wa In Lam Yusafir Ila Hadhi Al-Alam Al-Hadhi Al-Alam Di sini Maksudnya Itu Adalah Alam Malakud Nah Itu Itu Dia Apa Namanya Fahwa Bahimah Jadi Dia Itu Seperti Binatang Kira-kira Bik Karena Binatang Itu Dia Hanya Terpaku Dia Hanya Bersumber Dan Meyakini Hal-hal Yang Kasat Mata Saja Begitu Jadi Orang-orang Yang Menyangkal Alam Malakud Itu Sesungguhnya Menurut Imam Guzal Tidak Bisa Sampai Kepada Kebenaran Nah Ke Yang Terakhir Ini Kenungguan Alam Syahada Bisa Dibandingkan Dengan Alam Malakud Seperti Kuli Buah Dengan Isinya Cahaya Dengan Kegelapan Sebab Dengan Akibat Sebab Dengan Akibat Bayang-bayang Dari Seseorang Buah Dari Pohon Jadi Seumpah Pengetahuan Kepada Alam Fisik Semata Tanpa Diikuti Alam Malakud Maka Belum Kita Bisa Belum Sampai Kepada Kebenaran Yang Sebenarnya Artinya Disini Kalau Kita Lihat Ini Nanti Pembagiannya Begini Kurang lebih Secara Sederhana Jadi Apa Sumber Ilmu Itu Kalau Kita Lihat Daripada Bukunya Yang Dibagi Dibagi Atau Pemarotim Derajatnya Terbagi Menjadi Tiga Pertama Itu adalah Pancahidra Yang Kedua Itu adalah Akal Dan Pancahidra Ini Yang Paling Bawah Karena Dia Adalah Paling Bawah Lalu Dua Akal Ini Kan Dia Awam Merujuk Pada Alam Pancahidra Dan Alam Syahadah Yang Paling Tinggi Itu Wahyud Sedangkan Realitas Itu Di Alam Syahadah Akal Ini Berada Di Antara Dua Jadi Alam Syahadah Sedikit Alam Syahadah Ada Sedikit Alam Malakut Karena Beberapa Hal Itu Bisa Dipikirkan Bisa Dihoyalkan Oleh Akal Lalu Yang Paling Tinggi Itu Adalah Alam Malakut Atau Alam Loh Ibat Itu Yang Paling Tinggi Jadi Karena Realitas Yang Ada Di Alam Semesta Ini Adalah Hirarkis Dan Punya Derajat Punya Makom Makominya Maka Mau Tidak Mau Sumber Ilmu Untuk Sampai Kepada Realitas Tersebut Itu Juga Mau Tidak Mau Ada Derajat Dan Makomnya Sendiri Sendiri Itulah Apa Yang disebut Sebagai Adil Menempatkan Sesuatu Pada Tempatnya Ketika Kita Sampai Ketika Kita Ingin Menelah Sesuatu Yang Sifatnya Itu Metafisika Kita Menggunakan Sesuatu Yang Metafisik Juga Dimana Itu Adalah Kerja Atau Tugas Wahyu Di Situ Tetapi Ketika Itu Menyasar Kepada Hal-hal Yang Sifatnya Itu Syahada Bisa Kita Lihat Dengan Mata Telanjang Kita Gunakan Paca Indra Kita Dan Akal Kita Secara Maksimal Kita Tidak Bisa Alam Syahada Ini Misalnya Kita Lihat Dengan Alam Malakut Ini Kita Lihat Hanya Dengan Alam Syahada Makanya Tidak Akan Berlah Ketemu Makanya Teman-teman Sekalian Kalau Misalnya Kita Berdebat Dengan Orang-orang Ateis Tentang Tuhan Tentang Eksistensi Tuhan Itu Tidak Akan Pernah Sampai Pada Kesimpulan Kenapa Berbeda Begitu Juga Bagaimana Pandangan Dia Terhadap Sumber Ilmu Berbeda Akhirnya Dia Punya Kesimpulan Tuhan Itu Tidak Ada Karena Dia Tidak Mempercayai Alam Alam Malakut Dan Dia Hanya Bertunggu Pada Pancaidra Orang-orang Awam Sejik Makanya Tidak Akan Bisa Ketemu Bagaimana Bisa Ketemu Dengan Kita Yang Harusnya Ide Secara Secara Naluri Seorang Muslim Punya Pandangan Yang Sedemikian Konferensif Nah Disini Dapat Disimulkan Berarti Hierarki Sumber Ilmu Adalah Konsekuensi Logis Dari Hierarki Wujud Atau Existensi Dari Ciri Terjelas Dari Orang-orang Khoas Adalah Selalu Memperhatikan Yang Tidak Tampak Terlebih Dahulu Daripada Yang Tampak Artinya Orang-orang Yang Khusus Dan Orang-orang Yang Khusus Dari Yang Khusus Itu Selalu Mempunyai Pertimbangan Metafisika Terlebih Dahulu Daripada Yang Fisika Kemudian Itu Kira-kira Begitu Nah Analoginya Ketampakan Benda itu Sejanya Tidak Bisa Dilihat Oleh Indra Dengan Ketiadaan Cahaya Dimana Cahaya Itu Sediri Adalah Sesuatu Yang Batin Katanya Ima Bagus Cahaya Itu Pada Titik Tertentu Sebenarnya Tidak Bisa Kita Lihat Apa Bagaimana Bentuknya Dan seterusnya Nah Katanya Ima Bozali Ini Secara Analogi Ini Menarik Sekali Teman-teman Bisa Bacalah Bukunya Kata Beliau Bahkan Ketampakan Benda Itu Sejatinya Itu Tidak Akan Mungkin Bisa Dilihat Oleh Indra Kalau Tidak Ada Cahaya Dimana Cahaya Itu Adalah Sesuatu Yang Metafisik Maka Mengakui Metafisik Mengakui Yang Rohim Itu Mestinya Adalah Sesuatu Yang Lebih Wajib Daripada Mengetahui Sesuatu Yang Fisik Justru Malah Dia Adalah Bagian Dari Konsepensi Logis Dari Mengetahui Sesuatu Yang Misika Itu Kesimpulan Dari Imam Bozali Analogi Yang Cukup Menarik Derajat Atau Makom Keilmuan Disini Kita Bisa Lihat Bahwa Menurut Imam Al-Bozali Derajat Atau Makom Keilmuan Menurut Beliau Itu Sesungguhnya Bertiringan Dengan Derajat Mangkom Pemahaman Atau Hidnya Atau Sebaliknya Nah Ini Artinya Kesimpulan Kita Atau Kesampaian Kita Terhadap Kebenaran Itu Tidak Akan Pernah Bisa Lepas Dari Yang Namanya Keimanan Dan Ketuhan Kita Makanya Disitu Barulah Derajat Dari Hak Kul Yakin Atau Kebenaran Yang Hakiki Adalah Ketika Di setiap Pandangan Kita Terhadap Realitas Kita Tidak Pernah Melewatkan Atau Tidak Pernah Menghindari Atau Ya Melewatkan Pertimbangan Pertimbangan Wahyu Atau Pertimbangan Pertimbangan Yang Berases Kepada Ketuhanan Nah Itu Adalah Salah Satu Poin Penting Atau Poin Inti Daripada Bagaimana Kita Sampai Pada Benar Bagaimana Kita Bisa Mengidentifikasi Kebenaran Salah Satunya Adalah Ketika Kebenaran Tersebut Tidak Bertentangan Dengan Wahyu Kalau Dia Bertentangan Dengan Wahyu Berarti Dia Bukan Sesuatu Yang Benar Makanya Kalau Kita Misalnya Menelaah Beberapa Buku-buku Yang lain Misalnya Kayak Buku-bukunya Alatas Itu Dia Menyebutkan Kesimpuan Menariknya Juga Adalah Bahwa Al-Hab Al-Hab Diterjemahkan Sebagai Sebuah Kebenaran Disitu Al-Hab Itu Tidak Bisa Hanya Terdiri Dari Maksudnya Tidak Bisa Dimaknai Sebagai Sesuatu Yang Hak Saja Tetapi Yang Benar Saja Tetapi Dia Harus Melingkupi Pada Sesuatu Yang Real Jadi Real Jadi Disini Bahwa Kebenaran Dalam Arti Bambal Gozali Bisa Disebut Sebagai Kita Bisa Mengidentifikasi Itu Ketika Sebuah Kebenaran Itu Pertama Dia Real Nyata Dalam Realitas Kita Dalam Sekiliran Kita Dapat Di Indra Dapat Dapat Dikutuskan Dengan Akal Kita Tetapi Secara Di saat Yang Sama Dia Harus Benar Dari Kacaman Tawah Yung Jadi Tidak Bisa Kita Lepas Dari Kacaman Tawah Yung Atau Sebaliknya Tidak Bisa Kita Benar Saja Dalam Kacaman Tawah Tapi Tidak Real Artinya Sesuatu Yang Benar Dalam Selalu Beriringan Dengan Realitas Kira-kira Maka Identifikasi Kebenaran Bisa Dilihat Dari Kelengkapan Penggunaan Sumber Ilmu Itu Juga Kelengkapannya Dalam Melihat Maka Ketika Kita Misalnya Kita Gunakan Ini Sebagai Mengidentifikasi Kebenaran Maka Maka Kebenaran Yang Kita Dapat Itu Akan Semakin Valid Itu Derajat Valid Itu Akan Semakin Valid Semakin Semakin Guad Artinya Ketika Ada Sebuah Fakta Atau Berita Atau Apapun Yang Hadir Di Hadapan Kita Kita Pertimbangkan Dulu Dari Kacamata Indra Bagaimana Ini Secara Wujud Dia Itu Realitas Atau Bukan Dia Masuk Realitas Atau Tidak Nanti Habis Itu Baru Kita Identifikasi Atau Kita Gunakan Sumber Ilmu Yang Kita Punya Dari Pancaya Indra Kita Akal Kita Dari Wahyu Barulah Kita Bisa Sampai Kesimpulan Tentang Kebenaran Nah Kalau Pers Kita Atau Kanal Media Sosial Kita Atau Beberapa Reporter Berita Dan Sebagian Itu Kita Bisa Sebut Itu Menggunakan Metode Imam Al-Ghuzali Ini Dalam Mengidentifikasi Kebenaran Saya Bikin Dunia Tidak Tidak Sekacau Sekarang Ini Dimana Kebenaran Itu Sama Kebongongan Itu Nyaris Tidak Ada Bedanya Nah Itu Karena Tidak Melibatkan Ini Semua Tidak Melibatkan Sumber Ilmu Juga Realitas Secara Untuk Nah Ini Salah Satu Teks Lain Yang Menjadi Sebuah Kesimpulan Penting Juga Jadi Orang-orang Yang Tercerahkan Nurannya Atau Sampai Pada Kebenaran Tidak Akan Melihat Sesuatu Kecuali Pasti Melihat Allah Bersamanya Jadi Apa Yang Dilihat Oleh Kita Sebetulnya Juga Dilihat Oleh Allah Maka Pertimbangan Kita Terhadap Kebenaran Ini Juga Harusnya Didasari Oleh Pertimbangan Kebenaran Dari Kecangata Wahyu Itu Kira Kira Begitu Dari Mereka Ada Yang Melihat Segala Sesuatu Ketika Melihat Allah Atau Melihat Allah Ketika Melihat Sesuatu Artinya Disini Ini Ada Kategorisasi Atau Kelompok Pengkelompokan Yang juga Menarik Jadi Kata Beliau Adalah Melihat Realitas Kalau Kita Misalnya Melihat Secara Utuh Dengan Sumber Yang Ada Itu Harus Melibatkan Allah Di Dalam Penglihatan Kita Tersebut Atau Pertimbangan Kita Terhadap Realitas Tersebut Tetapi Ada Dua Kelompok Kata Imam Al-Ghuzi Bahkan Ada Tiga Kelompok Kelompok Pertama Itu Kata Imam Al-Ghuzi Itu Orang Orang Siddiqin Orang Orang Yang Tulus Yang Membenarkan Secara Sempurna Artinya Adalah Orang Orang Yang Melibatkan Allah Di Setiap Melihat Sesuatu Jadi Dia Melihat Allah Dulu Sebelum Melihat Sesuatu Nah Golongan Yang Kedua Itu Adalah Para Ulama Dan Ar-Rosihun Atau Kita Sebut Saja Orang 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 Cendikiawan Begitul Orang Orang Cendikiawan Itu Adalah Melihat Fakta Terlebih Dahulu Tetapi Tidak Tidak Meninggalkan Allah Sedangkan Orang Ketiga Ada Orang Yang Tidak Melibatkan Allah Dalam Segala Macam Keputusannya Dalam Lihat Realitas Itu Disebut Sebagai Orang Orang Yang Orang Orang Yang Orang Yang Mahjub Orang Yang Tertutup Maka Cahaya Lahiri Itu Tidak Bertahan Lama Cahaya Batini Itu Hal Ini Harusnya Menjadi Satu Kesatuan Yang Tidak Boleh Dipisahkan Tidak Dikotomis Allah Adalah Sebelum Segala Sesuatu Allah Berada Di Atas Sesuatu Allah Menunjukkan Segala Sesuatu Ia Cahaya Di Atas Cahaya Jadi Inti Dari Mischatul Anwar Atau Cahaya Di Atas Cahaya Itu Sebetulnya Cahaya Di Atas Cahaya Di Ini Adalah Kembali Kepada Allah Artinya Disini Untuk Sampai Kepada Kebenaran Untuk Mengidentifikasi Kebenaran Dalam Term Cahaya Ini Itu Adalah Ketika Kita Menggunakan Potensi Wahyu Juga Kita Melibatkan Allah Dalam Realitas Juga Dalam Sumber Ilmu Itu Kira-kira Begitulah Orang Yang Terbuka Mata Hatinya Menyertakan Segala Suatu Segala Pandangannya Terhadap Realitas Dia Tidak Terlepas Dari Allah Subhan Mungkin Ini Saja Dari Penjelasan Ini Sebetulnya Masih Panjang Sekali Kalau Misalnya Kita Mau Menelah Mishkatul Anwar Ini Secara Lebih Detil Tetapi Saya Pikir Untuk Mewakili Atau Untuk Sebagai Mukodimah Untuk Sampai Kepada Mishkatul Anwar Itu Di Dalam Kacamata Khusususnya Untuk Mengidentifikasi Kebenaran Ini Sudah Lebih Daripada Mungkin Itu Saja Dari Saya Mohon Maaf Bila Ada Kurang Dan Salah Mungkin Akan Kita Teruskan Dan Kita Lanjutkan Dengan Diskusi Marotip 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 Tentang Wujud Tentang Hal Yang Atau Instrumen Untuk Mengetahuinya Dalam Kehidupan Ini Banyak Fakta Yang Kemudian Diambil Secara Sebagai Sebuah Kebenaran Contoh Dalam Kehidupan Masyarakat Di Kehidupan Sekarang Banyak Sekali Seperti LGBT Kemudian Feminisme Itu Sekarang Seakan-akan Dijastifikasi Seakan-akan Menjadi Sebuah Kebenaran Dan Ini Kalau kita Bisa Apa Namanya Bisa Timbang-timbang Dengan Apa yang Tadi Sudah Dijelaskan Ini Menjadi Sangat Jelas Sebenarnya Sekarang Ini Yang Banyak Sekali Terjadi Adalah Membenarkan Fakta Bukan Mencari Ataupun Menimbang Fakta Itu Benar Atau Enggak Jadi Itu Menjadi PR Besar Sebenarnya Relatif Fakta-fakta Yang Ada Ini Sebenarnya Benar Atau Tidak Benar Dalam Kacamata Agama Tentu Saja Yang Kita Ingin Sebutkan Tapi Kenyataannya Sekarang Banyak Sekali Yang Menyebutnya Itu Menjadikan Sebuah Kebenaran Dan Kemudian Mencari Dalam 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 Agama Dan Turah Baik Untuk Menjadikan Forum ini Lebih Hidup Kami Buka Untuk Beberapa Pertanyaan Ada Dua Fitur Yang Bisa Digunakan Disini Sudah Ada Yang Seperti Ada Yang Sudah Resheim Mungkin Kami Dahulukan Teman-teman Yang Lainnya Bisa Menggunakan Fitur Q&A Atau Juga Bisa Menggunakan Fitur Raise Hand Untuk Bisa Bertanya Langsung Berkomunikasi Langsung Dengan Pemateri Pak Sampun Baik Disini Ada Mas Diki Diki Darmawan Silahkan Mas Diki Terima Kasih Sikron Jajah Kepada Ustaz Sampun Atas Materi Yang Luar Biasa Ini Kebetulan Saya Sedang Menulis Partikel Tentang Post Dan Sudah Mencari Sumber Autoritatif Cuma Yang Saya Belum Paham Dari Penjelasan Tadi Mungkin Belum Begitu Diku Bagaimana Konsep Yang Sumber Ilmu Dan Realitas Yang Utuh Ini Bisa Diterapkan Di ranah Jurnalistik Maksud saya Tidak Semua Berita Itu Perlu Sampai Kepada Penjelasan Al-Quran Tapi Kepada Penjelasan Yang Bagaimana Sesuai Dengan Hakikat Itu Sendiri Ketika Misalnya Ketika Kasus Trump Ketika Politiknya Di 2016 Dia banyak Berbohong Tapi Ditencarkan Oleh media Bagaimana Maksud saya Konsep ini Bisa diterapkan Dalam Ranah Jurnalistik Apalagi Dalam Sekarang Media Sosial Sedang Berkontribusi Dalam Penyebaran Informasi Begitu Opini Bagaimana Mas Terima kasih Pertanyaan Mas Diki Ini Agak Sesuai Mau Menjawab Karena Memang Realitas Atau Fakta-fakta Yang Ada Di Hadapan Kita Banyak Sekali Tidak Semua Itu Maksudnya Tidak Semua Yang Artinya Begini Ini Kategorisasi Atau Bisa Dibilang Raja Yang Dibuat Itu Raja Yang Umum Yang Harus Kita Pakai Tetapi Ada Beberapa Fakta Lain Yang Tidak Mesti Harus Melibatkan Segala Macam Wahyu Misalnya Soal Donald Trump Tidak Kita Melibatkan Wahyu Disitu Karena Itu Informasi Soal Dia Tapi Padahal Tersentu Misalnya Itu Perlu Kita Perkimpangan Wahyu Karena Dalam Kacaman Wahyu Prostitusi Misalnya Atau LGBT Atau Fenomena Penomena Selain Itu Secara Faktual Secara Penalitasi Ada Kalau Ada Itu Bukan Berarti Selalu Sudah Pasti Benar Tidak Selalu Pasti Benar Kita Lihat Dari Kacamata Wahyu Lebih Dahulu Kalau Kacamata Wahyu Itu Dia Tidak Diterbolehkan Dia Sesuatu Yang Untuk Dilakukan Maka Dia Menjadi Sesuatu Yang Tidak Boleh Sebut Sebagai Sebuah Kebenaran Tetapi Tetapi Memang Ada Beberapa Faktor Yang Itu Tidak Terlalu Melibatkan Wahyu Cuman Tapi Tidak Bisa Disebut Sebagai Tidak Melibatkan Wahyu Sama Sekali Sekurang-kurangnya Secara Etis Secara Etis Kita Melibatkan Wahyu Di Dalam Proses Identifikasi Kebenaran Itu Kalau Contohnya Merujuk Kepada Donald Trump Misalnya Kita Secara Etis Apa Yang Disampaikan Donald Trump Itu Secara Persif Secara Hal Begitu Atau Jangan-jangan Disitu Ada Muatan-muatan Boleh Tentu Lalu Kita Buat Kita Itu Tidak Benar Menjadi Tidak Benar Itu Artinya Kita Tidak Melibatkan Wahyu Secara Etis Dalam Perumusan Atau Kesimpulan Kita Terhadap Kebenaran Tersebut Itu Tapi Kalau Fakta-fakta Yang Lain Kita Ibaratnya Itu Kayak Pintu Jadi Sebelum Masuk Pintu Rumahan Kita Harus Lewati Pagar Dulu Ada Pintu Pintu Ruang Kamu Lalu Ada Pintu Gakur Ada Pintu Macam-macam Kita Lihat Kita Syukur Dengan Racaan-raca Yang Ada Yang Sudah Dijelaskan Sebuah Realitas Itu Apakah Realitas Itu Bisa Masuk Masuk Sini Lolos Dari Tintu Satu Lolos Tintu Dua Lolos Tintu Tiga Baru Kita Bisa Menyimpulkan Bahwa Itu Adalah Terus Kalau Belum Sampai Sampai Kepada Kesitu Paling Mentok Mentok Itu Adalah Dugaan Aja Dugaan Sementara Duga Hanya Menduga Duga Aja Dan Di Dunia Ini Kan Tidak Semua Itu Harus Betul Benar 100% Gitu Karena Kalau Begitu Beberapa Kesimpulan Kita Terhadap Fikih 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 Tentu Hal-hal Yang Menjadi Disalahkan Semua Hal-hal Yang Semuanya Semuanya Diislamkan Nanti Ada Kesawat Islam Nanti Ada Motor Islam Ada Matematika Islam Fisika Islam Tidak Seperti Itu Tidak Semuanya Itu Harus Diislamkan Yang Tertentu 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 Yang Perlu Diislamkan Sesuatu Yang Kira-kira Memang Disusupi Oleh Ilmu Ilmu Barat Misalnya Yang Antip Pada Tuhan Yang Enggak 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 Sama Dengan Tadi Secara Secara Premis Mungkin Ada Berapa Hal Yang Perlu Kita Gunakan Itu Tadi Raja Yang Ada Di Dalam Rumus Sampai Dua Lali Paling Melibatkan Secara Tidak Langsung Atau Secara Etis Mungkin Itu Bagaimana Cara Mengukurnya Kembali Lagi Kepada Kesadaran Berpikir Dan Kesadaran Kolem Kita Kembali Kepada Maserinya Ini Jadi Kembali Kepada Itu Bagaimana Kita Bisa Mengidentifikasi Tapi Kurang-kurangnya Kita Jadi Semakin Berhati-hati Kalau Misalnya Raja Ini Kita Pegang Kita Tidak Perlu Memikirkan Sampai Kesitu Tetap Sekurang-kurangnya Kita Jadi Semakin Hati-hati Semakin Selektif Dalam Menerima Informasi Selektif Dalam Menerima Kebenaran Dan Kita Sangat Berhati-hati Dalam Menyimpulkan Suatu Bahwa Itu Benar Atau Kita Jadi Berhati-hati Apa Itu Kita Ikuti Atau Selanjutnya Ada Dari Mas Rizal Mutati Yang Sudah Mas Di Q&A Saya Isin Pertanyaan Mohon Maaf Telat Bergabung Dalam Dunia Tasawuf Ini Lumayan Dalam Dunia Tasawuf Ada Istilah Alam Jabarut Selain Alam Malaku Yang Kerap Disebutkan Nah Pertanyaan Saya Kalau Hubungannya Dengan Sumber Kebenaran Itu Bagaimana Ya Alam Jabarut Dan Malaku Ini Berbeda Ada Beberapa Penjelasan Juga Di Dalam Imam Al-Ghazali Soal Ini Tetapi Begini Dua-duanya Itu Dua-duanya Itu Adalah Metafisika Maksudnya Adalah Alam Yang Tidak Bisa Di Indra Oleh Mata Kita Saya Gini Saya Gimana ya Saya Gimana ya Penelitian saya Soal Realitas Itu Ketujuan Soal Itu Jadi Kalau kita Mengakomodir Maksudnya Kalau Realitas Itu Tidak Terbatas Hanya Pada Perkara Yang Indrawi Artinya Kita Mengakomodir Atau Memberi Tempat Kepada Alam Atau Realitas Realitas Non Indrawi Atau Non Empiris Itu Mau Tidak Mau Atau Secara Bersamaan Kontra Kita Akan Mengakui Atau Mengakomodir Pengetahuan Pengetahuan Atau Informasi Atau Segala Macam Hal Yang Itu Hadir Dari Kacamasta Wahyu Atau Al-Quran Itu Hubungannya Hubungannya Adalah Mengakui Alam Jabaru Dan Malapun Itu Sebagai Sebuah Alam Yang Realitas Itu Ada Wujud Itu Akhirnya Kita Akan Mengakui Sumber Ilmu Pengetahuan Yang Dimana Itu Harus Itu Metafisik Yaitu Al-Quran Dan Sunnah Termasuk Kalau Nanti Misalnya Kita Lanjutkan Pembahasan Itu Kita Pada Akhirnya Akan Menerima Atau Mengakui Beberapa Pengetahuan Yang Itu Berdasar Dan Bersumber Kepada Pengetahuan Intuitif Atau Pengetahuan Intuisi Nah Ini Juga Akhirnya Menyangkut Kepada Hobart Hobart Sodi Atau Berita Yang Benar Itu Juga Metafisika Itu Kalau Kita Bisa Kita Lihat Sebagai Alam Yang Tidak Asap Mata Sesuatu Yang Tidak Bisa Kita Alam Atau Realitas Yang Metafisik Alam Jabarud Dan Malaput Ini Adalah Alam Metafisik Nah Itulah Jadi Kalau Kita Komodir Atau Kita Akui Alam Itu Kita Pada Akhirnya Pada Gilirannya Akan Mengakui Al-Quran Sebagai Sumber Pengetahuan Nah Orang Barat Itu Atau Orang Orang Selain Orang Barat Atau Selain Orang Islam Atau Orang Yang Tidak Berwil Islam Itu Menerima Alam Jabarud Dan Alam Malaput Ini Nah Mau Tidak Mau Sebagai Konsekuensi Logisnya Tidak Mungkin Menerima Akuran Sebagai Sumber Ilmu Tidak Mungkin Anda Pengen Mengakui Sumber Ilmu Akuran Sebagai Sumber Ilmu Salah Satu Cara Untuk Memutihkan Itu Adalah Anda Percaya Al-Hal Yang Metafisika Dimana Itu Adalah Domain Alam Jabarud Dan Alam Malaput Mungkin Diskusinya Bisa Diperdalam Lagilah Dengan Bacaan-bacaan Yang Akan Datang Mas Rizal Murtake Mohon Maaf Bila Tidak Mewakili Tapi Perang Lebih Jawaban Saya Seperti Itu Jadi Ada Konsekuensi Logis Ya Tidak Mua